Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel mas Vincent Oke teman-teman semuanya Disini saya akan melanjutkan Perbaikan ya Nah untuk video sebelumnya Udah pernah saya upload Dan bawa disini Untuk masalah kerusakan dari kulkas Polythron satu pintu ini Ini tetap gak dingin kenapa Karena kompresi dari mesin kompresor Bawaan sini Ini kompresinya udah lemah teman-teman ya Jadi percuma kita Ganti yang namanya kondensor Kemudian kita ganti Kita flashing Itu percuma Jika tekanan kompresi dari Kompresor ini sudah melemah teman-teman ya Jadi seperti itu Nah disini saya putuskan untuk mengganti Mesin kompresor Jadi disini untuk mesin kompresor Disini merek LG teman-teman ya Dengan kode VS36 Kemudian ini AE25 Nah ini kompresinya lebih besar Ini teman-teman ya Daripada ini Nah ini saya akan coba pasang Dan nanti kita akan coba Flashing di bagian Kondensor dan juga di bagian Evaporator khususnya teman-teman ya Nanti kita akan coba Lihat pemasangannya seperti apa Dan proses Pemelasingannya seperti apa Dan nanti hasilnya seperti apa Ya Nah jadi kalian Bisa ikuti video tutorial kali ini teman-teman ya Oke sekarang saya akan coba pasang Untuk mesin kompresor ini teman-teman Oke jadi disini sudah kita last Jangan lupa kita hidupkan teman-teman ya Mesin kompresornya Kemudian kita bisa Tahan seperti ini Dan Sampil kalian lihat Apakah ada kebocoran atau tidak Kalau misalkan Tidak ada kebocoran Baru kalian lanjutkan Pengelasan selanjutnya teman-teman ya Ini kita akan coba Apa namanya Menggunakan filter teman-teman ya Ini karena ujung dari Kondensor ini Ini pasti di bagian filter teman-teman ya Oke Oke baiklah teman-teman Disini Saya menggunakan filter bekas Kenapa saya menggunakan filter bekas Karena disini Saya hanya Untuk memflashing di bagian area Pipa kapiler Dan juga di bagian kondensor teman-teman ya Jadi kenapa saya tidak pakai filter yang baru Nanti sayang teman-teman ya Karena setelah Kita flashing semuanya Nanti filter kita ganti Dengan filter yang baru Kalau misalkan disini Saya pasang filter yang baru Otomatis nanti Akan keluar Apa ya Akan Ada Air teman-teman ya Handapan air Makanya sayang Makanya disini Saya akan coba Menggunakan filter bekas Tapi yang Gak kotor Dan itu masih bagus Teman-teman ya Oke disini Saatnya Saya akan coba Memasukkan metil Kebetulan disini kan Untuk pipa kapiler Dan pipa hisap Disini kan Masih Belum saya pasang Jadi ini saya coba Proses Untuk Memasukkan Metil ya Nah disini Saya gunakan Selang Nah ini Saya menggunakan Selang Untuk menghisap Teman-teman ya Tujuannya untuk Menghisap Oke sebentar Nah seperti ini Nah kemudian Nanti kita Nanti kita Nyalakan Teman-teman ya Oke nanti Ini Kita gunakan Setengah botol Setengah botol Jangan lupa Jangan lupa Untuk di bagian Tipa pengisian Kita tutup Teman-teman ya Jadi ini kita tutup Supaya Bisa menghisap Metil Oke sekarang Kita akan Coba nyalakan Masukkan Ini kalian bisa Perhatikan Sebentar Kita Tutup Nah ini ya Kita masukkan Iya Kira-kira Seginilah Teman-teman ya Jadi ini Kita masukkan Aja dulu Metil Tinggal dikit lagi Teman-teman ya Jadi untuk Pergantian Mesin kompresor Kita harus steril dulu Itu di bagian Kontensor Tipa kapiler Dan juga di bagian Evaporator Teman-teman ya Karena Masalah mesin kompresor Yang rusak Itu bisa jadi Disebabkan Karena sirkulasi Yang kurang Stabil Ataupun Kurang bersih Teman-teman ya Jadi ada penyempitan Yang efeknya Nanti ke bagian Mesin kompresor Oke karena disini Sudah setengah Kita coba Cabut Kita lepas Seperti ini Dan sekarang Kita langsung Aja Kita langsung Matikan Untuk Kulkasnya Ini Kita masukkan Teman-teman ya Karena disini Kan ada lubang Jadi ini Kita masukkan Nah Seperti ini Nah Seperti ini Nanti kita akan Last ya Ini kita lepas Sudah Ini selang kita lepas Biar nggak menghisap Lagi Oke Kita lepas Baru kita Ke pengelasan Teman-teman Oke Jadi disini Sudah Kita last ya Dari ujung disini Ini udah kita last Sekarang kita akan Coba nyalakan Di sini Sudah nyala Teman-teman ya Dan kita akan Coba Lihat Di bagian Evaporator Oke Di bagian Evaporator Disini Sudah suara Gemuruh Sudah suara Gemericik Tuh 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 Ya Dengeran teman-teman ya Nah ini suara dari Methyl tadi teman-teman ya Yang udah kita Masukkan tadi Oke Sekarang kita akan Coba Flushing Terlebih dahulu Nah ini kita Buka tutup Tuh Oke Disini Sudah mau Keluar teman-teman ya Untuk Olinya Sampai kayak gini Harusnya disini Kita tambahkan lagi Ya Oke teman-teman Disini Agak Susah ya Kita Keluarin Olinya Karena Olinya itu Sangat Kental Sekali ya Ini Saya coba Flushing Ya Kemungkinan ini Rusaknya Sudah lama Kemudian Enggak Diperbaiki Sehingga Ngetal Seperti ini Teman-teman Ngetal Seperti ini Ngetal Jadi ini Solusinya Solusi terakhir Ini harus kita Bongkar di bagian Evaporator Karena ini Susah sekali ya Untuk Meluarinya Jadi ini Butuh Apa ya Butuh kita Keluarkan Semuanya Disini Nanti kita akan Coba Lepas di bagian Evaporator Kita flashing Di area Bawah Teman-teman Nah ini Susah sekali Ini teman-teman Ini baru Kedua kalinya Saya mengalami Seperti ini Jadi harus Kita Turunkan Di bagian Evaporator Memang cara ini Butuh waktu lama Tapi hasilnya itu Lebih Bagus Teman-teman Jadi seperti itu Oke sekarang Saya akan coba Bongkar di bagian Evaporator Nanti kita akan Coba Apa namanya Kita flashing Di Bawah Teman-teman Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati